Intro Selamat siang pemirsa, namanya Sikantri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. DPR RI secara resmi telah mengetuk palu untuk menyetujui Komjen Polistio Sigit Prabowo menjadi kapoleri berikutnya. Keputusan tersebut lahir setelah dilakukannya uji kepatutan dan kelayakan di gedung Komisi 3 DPR RI. DPR RI telah mengetuk palu untuk menyetujui usulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terhadap Komjen Polistio Sigit Prabowo menjadi kapoleri selanjutnya. Keputusan tersebut didapatkan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan di gedung DPR RI. Seluruh vaksin menyatakan setuju Komjen Polistio Sigit sebagai kapoleri dan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Idam Ajis dari jabatan kapoleri sebelumnya. Komisi 3 DPR RI sudah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan terkait dengan persetujuan atau penolakan calon kapoleri Komjen Polistio Sigit Prabowo yang selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon kapoleri tersebut dapat disetujui? Komisi 8 DPR RI menghimbau ke pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat agar bersikap tegas kepada para pengembang, agar tidak membangun rumah di daerah rawan bencana longsor. Usai meninjau lokasi bencana longsor di desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan mengatakan, pemberian izin yang tidak terkendali kepada para pengembang perumahan menjadi salah satu penyebab longsor di Sumedang. Hal itu akan mendorong kembali terjadinya bencana longsor dan terus menimbulkan korban karena kondisi tanah di sekitar lokasi perumahan sangat rawan longsor. Hal itu akan mendorong kembali terjadinya bencana longsor dan terus menimbulkan korban karena kondisi tanah di sekitar lokasi perumahan sangat rawan longsor. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendesain ulang. Terima kasih telah menonton!